ini kan semua pilkada toh pilkada gubernur pilkada mana lagi kabupaten kota toh jangan tunggu siapa bayar berapa saudara rencana mau pilih siapa ini jangan omong jangan terima uang hanya untuk jual suara aduh kita harga kurindah sekali aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu berbuatlah baik bagi membencimu mintalah berkat bagi yang mengutuk berdoa bagi yang mencacimu kalau pipi kirimu ditampar berikan juga pipikan aku yang memilih kalian bapak ibu saudara-saudara mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan mari berdoa ya Tuhan Allah tibalah saatnya kami akan belajar sesuatu dari firman tapi sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa kami terlalu terbatas dan karena itu tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan apalagi untuk melakukannya kami mohon kuat kuasa roh kudusmu menolong kami sekalian baik hambamu yang akan menyampaikan berita firman baik semua kami yang mendengarkan supaya kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Tuhan tolong jauhkan semua pengguna pencobaan biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan kami rindu pada firman-Mu berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa amin bapak ibu saudara-saudara tema yang ditetapkan Majelis Senode untuk ibadah hari minggu ini 1 September 2024 yaitu nama baik lebih berharga dari kekayaan pembacaannya terambil dari Amsal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 Amsal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 untuk itu sejemput jemaah Tuhan berdiri nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas orang kaya dan orang miskin bertemu yang membuat mereka semua ialah Tuhan kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan kehormatan dan kehidupan duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa Tuhannya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu orang kaya menguasai orang miskin yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarannya akan habis binasa orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan semiskin demikian firman Tuhan berbahagia setiap orang yang mendengar firman memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari haleluya mari silahkan duduk semuanya bapak ibu saudara-saudara anak-anak semua selum kasih kuat sedikit itu suara selum ada sukacita puji Tuhan saudara-saudara tema kita tentang nama baik saudara-saudara pasti punya pengalaman sendiri soal nama baik kadang-kadang ada orang yang sabar sekali pendiam sekali kita lihat dia tenang sekali tapi kalau nama baiknya itu terganggu sedikit dia bisa sangat teribut kadang-kadang untuk nama baik orang bisa mempertaruhkan apa saja dalam hidupnya bahkan nyawanya pun dia berani karena nama baik Pak Pendeta nama baik itu apa itu Pak Pendeta nama baik itu saya ingin untuk menyebutkan dia sebagai harga diri sama-sama satu dua tiga harga diri itu sebegitu pentingnya dalam hidup harga diri siapa mau dilecehkan siapa mau harga dirinya diinjak-injak tidak ada orang mau saudara-saudara saya ingat saya pembawa pemantu dia kan larang anak dan tidak boleh pacaran kalau waktu masih sekolah tapi kan namanya kita susuka di puana mau ke mana jadi saya pergi di rumah saya pergi di rumah terus bilang Bapak saya izin mau keluar di nona sedikit di inna boleh tapi hati-hati pas kami mau keluar beliau begini eh kau sini dulu ingat kalau sudah keluar dari rumah pakai bedak jangan pulang taruh arang di depan eh di muka sudah enggak saya bilang Bapak itu saya tidak mengerti lama-lama saya injek kau nanti keluar dari rumah pakai bedak jangan pulang pakai arang di muka beliau mau kasih ingat saya tolong jaga supaya jangan kami dipermalukan karena engkau punya perbuatan nama baik saudara-saudara lalu kita membaca teks ini ini adalah bagian dari amsal-amsal selomo waktu bicara tentang nama baik ini saudara-saudara saya arahkan kita di awal untuk memahami bahwa selomo sadar sekali bahwa dia sementara melanjutkan kepemimpinan dari Daud ayahnya pada masa pemerintahan Daud itu kerajaan Israel mencapai puncak kejayaannya diberitakan dimana-mana di seluruh dunia bahkan sampai hari ini kerajaan Israel itu masih diberitakan di masa pemerintahan Daud di tengah-tengah puncak kejayaan itu yang membuat nama Daud termasyur juga ada sejumlah hal yang membuat namanya menjadi jatuh kasusnya dengan Betseba ibu dari selomo Amnon anak laki-lakinya memperkosa Tamar Absalom membunuh Amnon dua anak yang berusaha untuk merampas tahtanya dan gundik-gundiknya dibawa oleh anaknya untuk bersetubu di atas soto rumah mengganggu pada satu titik ada kemasuran tapi pada titik yang lain anak kejatuhan ini juga menjadi sebuah bagian yang direfleksikan dengan baik oleh selomo tentang nama saudara-saudara tetapi dia ingat juga bahwa dia seorang raja menggantikan dia punya saudara-saudara dan dia punya rakyat yang tidak semuanya orang kaya banyak justru lebih banyak yang miskin tidak semua punya jabatan banyak dan lebih banyak adalah yang jelata saudara-saudara dia juga ingat ketika masih sangat muda dan dikasih jabatan ketika Tuhan bilang apa yang kau minta dia bilang Tuhan berikanlah kepada saya hikmat kebijaksanaan dia minta itu dan kemudian kepadanya diberikan bonus yang lebih kekayaan dan lain-lain tetapi dia ingat juga saudara-saudara pengalaman pengalaman dirinya ketika dia berbalik dari Tuhan serong hatinya ketika dia membuat kuil-kuil penyembahan untuk Dewa Dewi dari istri istrinya di waktu itu harusnya dia dihukum tapi Tuhan bilang Salomo oleh karena ayam mudah aku tidak akan menghukum engkau pengalaman pengalaman ini saudara-saudara adalah pengalaman pengalaman yang baik bagi dia untuk mengungkapkan hal-hal yang ada yang kita baca tadi karena itu teks dan sekaligus memberi jawab terhadap tema kita saya ajak kita untuk merenungkan beberapa hal ini satu nama Daud dikenang sampai hari ini dia bukan langsung menjadi seorang raja yang luar biasa dia hanya gembala kambing domba di padang yang ketika akan dipilih salah seorang dari anak-anak isai untuk menggantikan Saul dia tidak terhitung bahkan dia punya bapak juga tidak reken dia tidak hitung dia dia berubah dari seorang gembala kambing domba menjadi seorang raja dia percaya ini Tuhan mengerjakannya sekarang sekarang dia yang biasa-biasa itu menjadi terhormat yang gembala kambing domba ini sekarang menjadi raja dan anaknya selomo itu kemudian disebut anak raja kalau sudah dapat nama yang bagus kedudukan yang bagus sudah termasur catatan ini menarik ingat nama baik lebih berharga daripada harta kekayaan dan disayang orang lebih baik daripada emas dan perak apa maksudnya saudara-saudara nama baik yang tadi kita sebut dengan nama harga diri itu saya catat disini sangat berkaitan dengan integritas saudara punya jabatan silakan saudara itu orang berada silakan saudara termasur silakan tapi pertaruhannya adalah integritas kalau ternyata apa yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang dilakukan maka nama baik menjadi rusak kan sudah jadi bos ini sudah termasur orang kan kenal maka pertaruhannya adalah integritas nama harum dimana-mana itu orang hebat bagus tapi kalau yang diucapkan itu berbeda dari yang dilakukan rusaklah nama baik tidak ada arti lagi itu jabatan tidak ada lagi itu kemasyuran bahkan orang bisa menyesal kenapa kita masyur begini atau saudara-saudara memang nama baik itu lebih berharga daripada harta kekayaan tetapi mari jujur ada banyak orang bisa saja menggadaikan nama baik hanya untuk dapat harta nama baik itu kelasnya lebih tinggi dari harta kekayaan tapi kenyataan membuktikan untuk harta orang bisa menggadaikan nama baik mau maki-maki dia mau apapun yang penting dia dapat harta kadang-kadang dalam rumah tangga ini kan kakak adil bakalai karena tidak adil kakak ini terima waris dandun dia dapat 99% baru kita dapat 1% cuci maki dia dia santai itu telinga kadang-kadang untuk harta orang bisa menggadaikan nama baik jadi pilih baik-baik kalau pilih harta atau nama baik tapi saya mau pesan bagi kita berdasarkan pemberitaan firman ini saudara-saudara saudara boleh miskin nanti kalau mati tidak mampu untuk mewariskan apa-apa tidak bisa wariskan rumah tanah uang apa bagi anak-anak karena terlalu miskin tidak apa-apa tapi tolong wariskan nama baik buat orang kalau memang yang materi itu kita bisa wariskan nama baik itu tolong diwariskan bagi orang bagi anak-anak bagi keturunan karena akan dikenang sepanjang masa saudara apalagi dunia sekarang ini yang kita bikin baik itu orang tidak ingat jarang orang ingat jarang orang bercerita tentang kebaikan kebaikan yang kita bikin tak salah sedikit yang 7x70 turunan orang akan omong-omong terus karena itu sekiranya nasihat dari bagian firman Tuhan ini penting nama baik lebih berharga daripada harta kekayaan kedua ayat yang kedua itu kita kita baca sama satu dua tiga orang kaya dan orang miskin bertemu yang membuat mereka semua ialah Tuhan sekiranya catatannya sangat ringan buat kita yaitu Tuhan lah pencipta manusia karena Tuhan pencipta manusia maka semua orang sama nilainya dihadapan Tuhan Tuhan yang cipta saya Tuhan cipta ini jemaat semua Tuhan cipta semua orang di dunia karena Tuhan menciptakan maka sama nilainya sama harganya dihadapan Tuhan lalu bagaimana dengan kekayaan miskin dan kaya adalah penilaian berdasarkan materi penilaian berdasarkan harta jadi kita sudah sama dihadapan Tuhan ini kita susah terus miskin dan kaya adalah penilaian berdasarkan kepunyaan harta materi yang dipunya jadi saya dan kopal ini kami dua sama dihadapan Tuhan nanti baru kemudian keterangannya pendeta kekayaan itu seratus kali lipat lebih kaya dari Pak Paul itu kan penilaian berdasarkan kenapa saya bilang saya kaya saudara tidak terlalu yakin apa harus saya buktikan jadi itu pertama tapi selanjutnya kekayaan yang tadi yang seratus kali lipat itu Tuhan yang anugerahkan berkat Tuhan yang menjadikan kaya usaha manusia tidak menambah apa-apa kan kata Firman begitu jadi kekayaan itu Tuhan yang anugerahkan sehingga baik kekayaan banyak atau sedikit tolong supaya tetap jaga harga diri begitu ini Tuhan yang kasih Tuhan cipta habis terus ada dia anugerahkan kekayaan ada lebih kaya ada yang miskin tapi baik kaya baik miskin tolong jaga harga diri ada orang kaya tapi tidak jaga harga diri ada yang miskin tapi juga tidak jaga harga diri dalam kemiskinan semua orang butuh uang semua orang butuh kekayaan tapi jangan karena uang kita kehilangan harga diri nilai kita tidak di situ nilai kita ada pada ciptaan Tuhan jangan tagal uang kita kehilangan harga diri jangan Pak pendeta yang tagal uang kita kehilangan harga diri itu yang termana yang terima terima suap suap bukan suap begini yaitu gas makan suap yang kasih uang di orang yang mau di suap yang terima suap sama kehilangan harga diri tidak ada harga diri yang KKN itu bukan yang kuliah-kuliah maksudnya yang korupsi kehilangan harga diri atau saudara-saudara ini kan semua pilkada pilkada gubernur pilkada mana kabupaten kota jangan tunggu siapa bayar berapa saudara rencana mau pilih siapa ini jangan terima uang hanya untuk jual suara aduh kita harga rendah sekali jangan hanya karena uang itu terima bikin rusak ini bangsa ini bikin rusak ini negara apalagi kita terima uang dari itu kandidat terus dia kalah dia cek ternyata kita terima dari kandidat sebelah wih tiap hari dia maki-maki sebetulnya akhirnya kita beli daging ayam pakai itu uang kita makan tiba-tiba ayam berkotek dalam kita pemperut kita kaget uang suap kaya miskin ukuran manusia secara materi tapi kita harga dihadapan Tuhan sama jangan ingat yang kaya yang berada jaga diri baik-baik yang miskin juga jangan hanya karena uang jual harga diri tidak baik berkat itu Tuhan atur bagi kita dia kasih kita ketiga saya lihat ini hari saudara ini tenang tenang semua saudara pikir dalam harga diri ayat tiga kita baca sama 123 kalau orang bijak melihat malah petaka bersembunyi lah ia tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka saudara-saudara ini satu pesan tentang kebijaksanaan waktu menyikapi masalah satu waktu kami pulang dari sabun musim timur kok ini apa feri ini tahu mau maju kok mondur kok ada ibu satu menangis sampai dia sudut itu memang mengerikan terus mungkin karena melihat itu kondisi ini baru di ujung sabu timur apa mau masuk lagi di laut sabu pasti lebih berat jadi sementara begitu terus ada dua pak dengan gaya sekali bilang begini belum apa-apa belum apa-apa belum ini pak dua macam sombong orang ada ketakutan menangis belum apa-apa terus yang bawa itu kapal ambil keputusan balik kembali ke seba waktu balik kembali ke seba kan angin kembali dari belakang ini pak dua masih tetap juga belum apa-apa itu hari terus terganggu serikibim pak dua pak ini ibu ini tidak akan mati kita tidak tenggelam jalan terus juta tenggelam ini ibu akan mati bukan karena tenggelam ini ibu akan mati karena dia sangat ketakutan kalau pak agak berani sedikit pak jambandim papun diri itu ibu jangan pakai makam puji kemana kok jangan ukur karena kita masih berani lantas kita kira kita paling hebat jangan juga saudara orang cerdik tidak mau mati konyol orang bijaksana tidak mau mati konyol mati hidup Tuhan yang atur ya coba pilih liba lompat turun mati hidup Tuhan atur orang yang tidak berpengalaman itu tidak ada perhitungan yang penting terkenal yang penting viral viral di medsos sekarang banyak orang ingin viral biar gila yang penting viral biar telanjang yang penting viral menurut amsal ini manusia tidak ada pengalaman orang terdikol dilihat ada masalah disitu dia sembunyi sabantar orang pasti bilang itu hari dia taku ini beberapa orang di Israel pulen dan cerita mama su tua tua begini umur 197 tahun tapi masih naik gunung si naik tapi anak baru umur 17 tahun berani naik emang cerita terlalu banyak tapi mama yang mama di sana itu bukan piba uji panjat tebing bukan bukan piba uji siapa yang paling kuat naik di itu gunung musa cukup mama jadi musa yang mama di sana itu pi untuk cas visiara itu input datang orang tanya outputnya apa kalau pulang hanya untuk cerita siapa yang lari lebih dahulu naik situ ini bahaya pakai orang alur dan pembahasa dan bilang kamu supi jadi supi jadi begitu kalau ada orang dia tidak terlalu kuat dia lihat tebing dia takut sedikit kan kita tidak lagi kita tidak sementara cari nama sudah saudara saya kira ini amsal yang baik bagi kita yang penting dapat nama yang penting dapat uang yang penting dapat apa orang bisa melakukan apa saja jangan pakailah sedikit perhitungan keempat ayat empat baca sama-sama satu dua tiga ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah saudara tidak ada suara ini coba celuluh satu dua tiga ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan kehormatan dan kehidupan saudara berkat dari orang yang rendah hati dan takut Tuhan jadi orang kalau dia rendah hati dia takut Tuhan dia ada pemberkat kekayaan kehormatan dan ada kehidupan jadi mendahului berkat itu di depannya adalah kerendahan hati dan takut akan Tuhan ada berkat dari orang orang yang rendah hati saudara tidak terkenal saudara tidak cerita tinggi tidak apa-apa ada berkat berkatnya disebutkan yang baik ada kekayaan ada kehormatan dan ada apa lagi disitu ada kehidupan saudara saudara pasti pesenya begini fokus saja kepada Tuhan maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu fokus kepada Allah akan mendapat berkat yang ditambahkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan kemudian yang lain-lain itu ditambahkan kepadamu fokuslah kepada Tuhan sebagai sumber berkat itu dan lain-lain itu ditambahkan jangan fokus kepada hal-hal yang ditambahkan baru kemudian melihat kepada Tuhan atau saudara-saudara dalam berkat yang diterima oleh orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati dia sungguh-sungguh menikmati sesuatu tanpa kepentingan hatinya berbagi dengan orang lain hati yang baik itu peduli berbagi dengan orang lain dia tahu bahwa dia tidak hidup sendiri karena itu dia berbagi dengan orang lain dengannya juga dia menjaga nama tapi ini bukan tanpa kepentingan bukan dia berbagi supaya orang bilang dia orang baik bukan dengan kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati dan takut Tuhan orang menceritakan kebaikan kebaikannya ayat 5 kita baca 1 2 3 duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu ini menarik ini ingat baik-baik bahwa pada orang yang serong hati ada duri dan ada perangkap Pak pendeta serong hati itu apa tidak jujur orang yang tipu-tipu itu orang yang apa yang tidak jujur itu serong hati itu itu pasti ada duri duri itu apa pendeta pengkhianatan orang yang tidak jujur itu pasti berhianat ada perangkap jebakan jebakan Batman saudara pada orang yang curang yang tidak jujur itu selalu ada perangkap dan jebakan bagi orang lain tapi ingat bisa bisa saja akan berakhir dengan duri dan jebakan pada dirinya sendiri jadi bisa saja yang pertama dia ada tipu-tipu untuk jebak orang ini beso-beso itu berantabali kembali ke dia orang orang jujur itu baik orang tipu-tipu itu tidak baik tindakannya membuat orang merasa orang tidak jujur itu membuat orang kemudian menjadi putus asa dan merasa ternyata hidup baik dan tidak apa hidup baik hidup benar dan jujur itu tidak penting melemahkan orang untuk hidup benar dan hidup jujur karena dimana-mana dia tenang jadi orang yang mau coba-coba hidup baik hidup jujur itu dilemahkan dilemahkan saudara-saudara karena itu hidup itu jujur-jujur saja tidak usah tipu-tipu karena tipu kenapa orang tipu coba orang tipu itu untuk mengamankan diri besok-besok dia tipu-tipu mengamankan diri sekarang tinggal kita dua nah untuk mengamankan dirinya dia harus tolak ke sejata satu tidak mungkin dia tidak bisa terus firman siapa yang mau selamat jauh itu orang jambahkan orang tukang tipu itu jadi mulai hari ini mau ada teman tanya dia tukang tipu kok kalau tidak oke jadi saudara kalau mau berteman dengan orang di facebook ada kalau ada orang kirim mau pesan sebelum konfirmasi tanya apakah saudara tukang tipu kalau dia bilang tidak oh dadilah kita dua teman jadilah kita dua sahabat bisa kok baru sebentar anak-anak dapat dari kapal sekolah bertanya kapal sekolah cari masalah tapi itu saudara saya kira bagian yang baik saudara kalau kita tukang tipu itu nama bayak ada kok tidak dimana orang bilang begini bosan jangan lihat begitu tipu juta lalu itu orang tipu 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 sampai setan juga tipu bawa setan wina kol setan jadi tipu bawa setan hidup itu jujur saja jujur saja tidak tipu ayat 6 kalau saudara capek tidak usah jujur diam diam ayat 6 mari kita baca sama 1 2 3 didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu saudara saudara memang orang muda itu mesti dididik apalagi anak muda jaman sakara ini wih kalau buat sendidik dong kodong ame jalan sendiri tidak bagus sepanjang bulan agustus itu di bandara bandara itu suka diputar lagu indonesia raya hiduplah indonesia raya pas di bandara kalau pas lagu itu ini lagu indonesia raya dinyanyikan yang umur 35 tahun ke atas itu saya lihat semua langsung berdiri begini mereka sementara telepon pun kasih mati tunggu ada yang menghadap begini ada yang menghadap begini semua sampai lagu selesai saya jadi ingat dulu kita masih kecil itu kalau lewat satu sekolah kalau ada tas naik bandera itu kan kita mesti berdiri begini itu yang umur 35 ke atas yang 17 yang 17 itu itu pangku kaki berheran-heran lihat kita yang berdiri jalan-jalan lagi sambil telepon jadi saya coba omong dengan satu dia jawab saya santai beda zaman pak beda beda anda revoh tidak apa zaman berubah tapi nilai tidak boleh berubah ada nilai-nilai tertentu dalam hidup yang tidak boleh berubah karena itu nasihat ini serius didiklah orang muda dengan cara yang benar itu supaya mereka tetap setia nanti di masa 2 saudara-saudara ingat orang muda itu identik dengan kepolosan dengan keluguan tapi ada kekuatan di sana karena itu didik mereka supaya jangan pakai itu polos lugu kekuatan itu untuk merusak ini negara merusak ini kehidupan jangan indoktrinasi yang bodoh kepada mereka orang muda itu punya kekuatan punya kepolosan ada keberanian juga didiklah mereka dengan baik anak-anak kamu jalan-jalan terus eh sedikit pendeta semua didik kamu ini didiklah orang itu itu yang guru dulu pun jahat itu yang sudah lalu guru pun pukul kita pulang kasta orang tua orang tua pukul tambah kita sekarang ini aduh guru berani marah sedikit orang tua pun bakal guru itu tidak ada dua apalagi yang berkelak yang pukul depo anak itu ibu guru yang belum menikah depo mama belum pernah rasa setan memang ngeri kalau itu didik supaya jadi saudara tapi dengar jika waktu muda mereka sudah dibiasakan dengan hidup baik nanti tua pun mereka baik ini memang masih soal kebiasaan tapi biasakanlah mereka dengan hidup yang baik dengan ajaran yang benar bayangkan kalau Pak menobe Pak pendeta menobe pembapa itu dia hidup baik-baik pendeta hidup tidak baik kamu ini bikin malu-malu pembapa saya tahu pembapa ajar kok tidak lo pembapa ini ajar semua orang tapi tidak ajar lo itu kan begitu kayak apa didiklah anak-anak muda ini anak-anak muda tolong ya muda-muda orang tua omong tolong ini orang tua omong pangku kaki headset disini sama baru lari dari rumah sakit kau bawa ini selang infus orang tua omong kamu duduk diam-diam disitu lepas itu headset lagu apa yang terlalu paling lagu kalau cinta LDR kas mati itu habis dengar orang tua omong apalagi hidup ini dinamikanya kuat sekali waktu syukur di acis ini rumah itu kan ada syukur mas minta pendeta Yandi nikah 15 tahun terus ini ada yang 20 tahun ada 32 tahun jadi kalau kami yang nikah 15 20 30 tahun ini diundang pada pernikahan anak-anak muda kami kalau pergi itu memang lain anak-anak muda sekarang kalau urus nikah itu terlalu mantap pakaian mantap pura-pura romantis itu malam mulai pakai lagu-lagu beautiful in white ada petasan lagi terus tiba-tiba MC bilang begini wedding kiss ini satu pakai barlutet kita yang 15 20 30 lihat hanya bilang begini kita hanya hari pertama hari pertama yang kamu kamu kira nanti cinta itu berumah tangga itu nanti setiap harianya bilang wedding kiss sumas 5 tahun itu tidak ada itu itu in white itu tinggal dia pun petasan jadi bosun tolong bye-bye anak muda dong orang tua kalau omong sunika duluan jangan baru kenal satu nyong satu nona langsung jangan coba kami yang lihat kami 5 tahun kita mau pison dia sedikit kok ada panas begini tinggal petasan tinggal jadi jadi kalau ini firman bilang didiklah yang muda-muda ini bosun musding musdi dengar bye-bye hidup ini tidak habis di itu resepsi yang menyisahkan hutang masih ada di pungkilan juta ke depan suayat berapa itu sekarang pindah ayat 7 baca sama-sama 1,2,3 orang kaya menguasai orang miskin yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang nah ini penting bagi kita tentang nama ini saudara orang dapat menguasai orang dengan kekayaan sekali lagi pernyataan ini penting orang dapat menguasai orang dengan kekayaan dia rasa dia kaya dia bisa dia rasa dia bisa membeli siapapun kadang-kadang kalau di cerita orang bilang Pak uang membeli segalanya bahkan manusia juga orang membeli dan ingat bahwa uang itu bisa menguasai kekayaan itu bisa menguasai orang lain karena itu pesannya adalah jangan memulai menilai orang dengan kekayaan jangan nilai orang dari apa yang ada padanya jangan hormat orang karena kekayaan atau kemiskinan saya akan pernah bilang saudara saya buka ini taman baca satu di Sabu terus datang ke kapal dinas waktu itu kapal dinas provinsi ke pendidikan oh Pak Pendeta ini bagus kalau Pak Pendeta mau buku ke kantor nanti boleh ambil buku-buku banyak pas saya datang di Kupang saya telpon Pak saya ada di Kupang itu hari Bapak pernah janji kalau saya datang boleh ambil buku oh boleh pendeta saya pergi ketemu beliau terus beliau Pak Pendeta itu tempatnya di sini Pak Pendeta boleh ambil saya mampu Pak Pendeta maaf saya tidak bisa damping tidak apa-apa saya naik di kursi yang di bawah saya ambil ini naik-naik di atas datang dua pegawai lihat saya dan begini wah lu dari mana dari Sabu saya belum lanjut dan tiap hari datang minta-minta saya di sini terus terus tiba-tiba lewat ada satu Pak Martin lewat eh Pendeta datang kapan terus doran dua aku lihat bilang Pendeta saya lihat doran dua agak tidak tidak apa-apa kan saya kepala botak toh kita ini hargai orang karena apa sebenarnya saudara kalau saudara orang kaya dan ada orang bergaul dengan saudara karena kekayaan jauhi itu orang miskin itu karena besok-besok saudara tidak kaya lagi dia kesteng saudara pasti saudara kalau miskin dan kalau bergaul dengan orang kaya yang tiap hari dia hanya panggil weh weh kasih tinggal dia karena kenapa kita sama-sama ini Tuhan ciptakan sama kita tidak boleh menguasai orang dengan kekayaan menjelasan lanjut yang begini kalau saudara memberi pinjaman kepentingannya adalah menolong bukan menjajah kalau saudara memberi pinjaman untuk menolong bukan menjajah tolong itu bunga dong itu cinta saja yang berbunga-bunga jangan pinjaman juga berbunga-bunga ini bisa pinjaman doi sedikal bisa bunga berapa 120% itu penjajahan di atas bumi ini dan mesti dihapuskan kita kan mau saling menolong mesti juga ada bunga juga tapi ya jangan terlalu mahal-mahal sampai terpinjam terus bunga 1500% kita bilang bisa kita bayar kita berpudiri sudah satu kali jadi kalau saudara memberi pinjaman kepentingannya menolong bukan menjajah ayat 8 1,2,3 orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarannya akan habis binasa saudara pesannya akan ringan seto siapa curang akan dapat bencana pak pendeta itu satu curang tapi tidak pernah dapat bencana saudara bencana paling pertama itu di dada waktu dia pukai curangan semua tabung waktu itu dia pun dada itu bencana itu bencana itu bencana pertama di dada itu nafas bisa sesak itu ingat penjelasan ingat ingat jemaah Tuhan harus ingat tidak ada orang yang tidak ada orang curang yang baik tidak ada orang curang yang baik kalau nanti dia kelihatan baik itu persiapan untuk curang berikutnya orang curang ini tidak baik tapi dia baik itu dia ada siap untuk mau curang lagi tidak ada orang curang yang baik kalau dia kelihatan baik itu persiapan untuk curang berikut jadi kebaikannya adalah pencitraan bukan kebaikan tidak ada kecurangan yang pada akhirnya baik kecurangan itu akhir sebuah nanti berakhir dengan sebuah bencana orang yang yang melakukan kecurangan akan menuai bencana menabur bencana apa saudara tidak tahu ini lagu kalau ikannya di pantai orang curang akan menabur bencana akan menuai bencana jadi saudara hitung-hitung jangan sampai kita dikenang sebagai orang paling curang di dunia jangan tahu nanti ada bencana untuk kita hidup bencana alam bencana sosial bencana psikologi dia mau emosi menurut pembacaan itu bilang tongkat amaranya selesai mau marah mau apa tidak bisa ayat sembilan terakhir sama-sama satu dua tiga orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rejekinya dengan si miskin saudara-saudara orang-orang yang baik hati dengan orang lain hidupnya pasti diberkati kan dia mau jadi seluruh berkat karena mau jadi seluruh berkat dia tidak selalu ahda kan itu kan dia baik hati Tuhan titipkan kepadanya saya ulang kisah lama ini ada dua orang yang menghadap Tuhan minta karunia ternyata di Tuhan tinggal dua karunia satu karunia memberi satu karunia menerima yang punya yang orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima tinggal karunia memberi orang kedua garu-garu kepala ambil karunia memberi lewat 20 tahun kemudian ketemu di satu perabatan jalan di lampu merah itu yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah satu tanda sukses ini tapi yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan jadi waktu 2 bakulia begini ini satu yang kawan perasaan itu hari yang kau dapat karunia memberi kenapa sekarang kau lebih hebat dari saya terus dia bilang begini kawan karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi maka Tuhan Allah selalu titip lebih buat saya kau mau kasih orang kau tidak ada ini 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 tapi kawan ini kan karunia menerima jadi dimana-mana tolong sedikit sedikit kita masing-masing bisa menilai kita pun karunia yang karunia apalah saudara karena itu orang yang baik hati itu tidak memusatkan kekayaan penghatian dan nama hanya untuk dirinya sendiri tidak karena dia hadir untuk semua orang Tuhan titipkan dia untuk banyak orang dia tidak menjadi suami untuk dirinya sendiri tapi untuk istri dan anak-anak dia tidak menjadi istri bagi dirinya sendiri tapi suami anak-anak so istri suami lagi dia ada mantu lagi so ada mantu lagi ipar lagi so ipar lagi ada ahdi lagi ada kakak lagi macam-macam kita tidak hidup bagi diri sendiri Tuhan memberkati mari tunduk kepala semua di hadapan kalau saudara dengar suaranya jangan keraskan hatimu minta roh kudus lembutkan hati yang keras Tuhan Allah terima kasih buat firman mu engkau mengingatkan kami bahwa kami sangat berharga di hadapan mu terima kasih banyak tolong supaya kami menjaga nama itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk hidup di dunia bersama-sama dengan semua orang yang Tuhan izinkan kami jumpai kalau Tuhan tahu kami belum pada jalan itu sentuh hati kami jama hidup kami dan ubahkan kami biarlah firman mu jadi pelita bagi kakek kami dan terang bagi jalan kami amin aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu berbuatlah baik bagi yang membencimu mintalah berkat bagi yang mengutuk berdoa bagi yang mencacimu kalau pipi kirimu ditampar berikan juga pipi kanan aku yang membeli kalian